Mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira bagaimana perjalanan hidup dari Pak Iwan sampai akhirnya bisa mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, mungkin Pak Iwan dulu, habis itu baru Ibu Ayo. Silakan, Pak. Baik, Pak. Selamat malam. Atas nama saya Iwan Kusdianto. Dan saya dulu pernah tinggal di Bali selama sekitar 20 tahunan. Saya pedagang kaki lima di pinggir pantai jualan minuman, teh gelas kayak bir, teh botol, segala macam. Terus sama penyewa surfing. Saya anak surfing di pantai, anak pantai. Terus sewaktu ketika saya ketemu Mas Khoirul Anwar, itu pertama kali di pantai. Saya habis main surfing, terus naik menjaga tempat minuman saya, terus Mas Khoirul Anwar ngajak kenalan dengan saya. Akhirnya kita sama-sama sharing, terus akhirnya Mas Khoirul Anwar minta belajar menjadi gigolo. Dan saya, ya, bahasa Inggrisnya masih kurang bagus. Tapi saya tetap, saya ajarin, sebisa saya mungkin, saya bantu. Akhirnya setiap malam saya ajak dugem, karena Mas Khoirul Anwar ini orangnya dulu memang, kalau dikatakan sekarang ini kan orang rusak. Peminum, pembunuh, segala macam, itu sudah pernah dilakukan. Akhirnya saya ajak minum tiap malam, mencari cewek di diskotik-diskotik. Dan akhirnya itu, dia tidak bisa menemukan, tidak bisa. Karena dia bukan seorang gigolo. Akhirnya dia, Iwan, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya, karena bukan di situ fakta-nya, saya jadi, saya pulang aja. Baik, saya tetap minum, akhirnya sampai pagi. Hari demi hari, dia tetap main ke tempat saya kerja, saya ajarin main surfing, saya ajarin segala macam. Tapi, suatu saat dia bilang, oh saya, saya pernah bilang, Mas saya mau nikah sama orang bule. Jadi, tolong, tolong kamu bantu saya untuk menjadi pendamping saya. Jadi wali. Jadi wali, ya. Akhirnya saya berangkat nikah sama orang bule di pantai Padang-Padang. Akhirnya saya, saya juga minta maaf sama Mas Koirul karena saya tinggal. Begitu saja, karena saya saking gembiranya nikah sama orang bule. Karena itu keinginan saya dari dulu. Dan akhirnya, saya diajak pergi ke Australia. Saya hidup di Australia selama tiga tahun. Dan itu, tidak ada pernah sukses. Tidak ada berhasil di Australia, akhirnya saya pulang. Dengan tangan kosong, balik lagi ke Bali. Akhirnya, ketemu lagi sama Mas Koirul. Terus dia bilang, Iwan, saya enggak kuat di sini. Tolong, antarkan saya pulang ke terminal base. Dan saya minta uang 100 ribu. Akhirnya, saya kasih uang 100 ribu. Buat apa ini? Buat bayar ongkos naik base-nya itu. Akhirnya, akhirnya ditinggal. Ya, sekian. Dan terima kasih dari saya. Oke, oke. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, luar biasa. Artinya, itulah lika-liku perjalanan dari seorang Pak Iwan. Sehingga tidak luput dari pantauan, dan rancangan Tuhan. Karena Pak Iwan ini istilahnya pernah memberikan sesuatu untuk menjadi tujuan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memanggil Pak Herul ini untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, di situ tanpa disengaja ataupun tanpa disadari oleh Pak Iwan, dia ternyata ikut andil. Ikut andil untuk sebuah kegenapan daripada rancangan Tuhan. Sebuah penggenapan daripada tujuan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan terhadap seorang Mas Herul Anwar, itu bisa tergenapi. Artinya, Pak Iwan ini sempat memberikan uang 100 ribu. Memberikan uang 100 ribu. Nah, inilah yang saya melihat bagaimana Tuhan itu menaruh perhatian yang begitu luar biasa terhadap Pak Iwan ini, sehingga pada waktunya Tuhan juga menyelamatkan dan membawa mereka kepada keselamatan. Ini luar biasa rancangan Tuhan buat Pak Iwan dan Ibu Ayu. Nah, oke sekarang kita ke Ibu Ayu dulu ini. Bagaimana ceritanya mungkin bisa di-sharing sedikit, di-share sedikit buat kita semua. Bagaimana perjalanan dari Ibu Ayu bisa ketemu dengan Pak Iwan, bisa menikah, dan juga sampai satu ketika mengalami sakit-sakitan. Satu bulan bisa tiga kali masuk rumah sakit. Dan saat ini, apa yang dirasakan setelah ikut Tuhan, dibaptis, dan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu dinyatakan kepada Ibu Ayu, Ibu bisa ceritakan kepada kami semua. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, mungkin saya akan... Selamat malam. Tentang perjalanan saya selama ini, ya. Kalau ditulis sih puan yang sekali, Pak, ya. Ya, Pak, Pak. Ditulis aja. Mungkin akan saya rangung berapa. Jadi begini, Pak. Saya mulai dari kecil itu memang ayah saya itu temannya Bapak Hoirul. Nah, mereka bersahabat. Terus habis itu, saya ini waktu dari kecil itu memang keluarga memang cukup. Terus setelah saya sampai mulai SMA dan sebagainya, keluarga saya hancur. Orang tua saya, ya. Orang tua saya itu bercerai. Bapak saya kawin lagi. Terus habis itu sudah anak-anak nggak terurus. Dan sebagainya hingga kami tinggal dengan Ibu. Nah, Ibu itu mungkin karena depresi atau mungkin karena tidak terbiasa dengan hidup yang sebelumnya hingga akhirnya dia ke anak itu gimana ya, Pak, ya. Mungkin saya tidak ingin menjalankan orang tua saya, tapi bersikap buruklah ke kami dan anak-anaknya. Tapi saya tetap menerima. Saya percaya Tuhan bersama saya. Terus habis itu, sampai saya nggak kuat, saya pergi ke sana, katanya mau disuruh jualan di restoran, ternyata saya dijual. Terus saya disuruh ke sana kemari dan hampir seluruhnya itu menemukan dengan jalan prostitusi. Tapi saya itu pada saat itu cuma begini, saya nggak punya kuasa, tapi saya percaya bahwa Tuhan selamatkan aku. Karena aku selamatkan apa-apa. Aku juga nggak punya jalan, aku udah nggak punya bimbingan dan sebagainya seperti itu. Orang tua saya sudah hidup dengan kehidupan mereka masing-masing. Sehingga akhirnya saya menikah. Saya menikah yang pertama, saya mempunyai anak satu dan kenyataannya, saya pikir pernikahan itu akan menyelamatkan saya. Maksudnya saya itu nggak, ya apa ya ada yang mengayomi gitu loh, karena pada saat itu makan aja saya nggak bisa. Terus pernikahan, saya menikah gitu. Setelah saya menikah, ternyata pernikahan itu nggak seindah yang saya pikirkan. Akhirnya saya tersakiti lagi. Terus saya mencoba untuk pergi ke Bali, katanya saya itu jalan wetris. Saya pikir wetris ya di Malang, ya seperti itulah. Ternyata di sana, ternyata di sana, ternyata di sana itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya nggak, saya nggak berani untuk melangkah seperti itu karena memang saya bukan basic seperti itu. Saya ingin mencari kerja halal, akhirnya, terus lama-lama saya jadi tukang buruh, dari tukang cuci, dari pembantu, jadi apa dan sebagainya, itu saya alami supaya yuk opo caranya saya mencari uang halal. Nah, tiba-tiba saya di situ merasa capek gitu. Capek, terus akhirnya kebetulan bapak saya di Bali, tapi karena waktu itu belum mampu, hingga akhirnya bapak ini, bapak saya ini nggak bisa untuk menampung saya. Terus akhirnya lambat-lamat-lamat ketemulah dengan Pak Khoirul ini, karena Pak Khoirul ini kan teman bapak saya. Nah, mulailah saya tahu kalau Pak Khoirul itu memang ingin belajar menjadi gigolo itu saya tahu. Saya nggak punya teman, Pak, di Bali, jadi teman orang tua sama teman-teman orang tua saya. Terus saya itu diajak ke pantai sama Mas Khoirul ini. Terus, waktu itu diajak, terus saya ditinggal, ditinggal karena dia punya keperluan, saya diantarkan sama Mas Iwan ini. Nah, di situ saya maki-maki Mas Khoirul. Lampu, aku ditinggal, saya takut, gini dan sebagainya, gini. Terus Mas Khoirul ini bilang, Iwan itu baik orangnya. Nggak seperti yang kamu kira, tapi saya takut karena saya ini bukan orang yang gampang percaya gitu loh, karena pernah tersakiti. Terus akhirnya berjalannya dengan Mas Iwan. Amat laun kehidupan kami, akhirnya kita memulai hidup baru, akhirnya kita pulang ke Malang, terus habis itu ya karena kita tidak punya skill, kita tidak punya kenalan, kita tidak punya apapun, ini sudah terpisah dengan Mas Khoirul. akhirnya dengan dengan Mas Khoirul mengenalkan saya, dengan Mas Iwan, akhirnya kita menikah dan kita mempunyai satu umur tujuh tahun. Lagi-lagi Pak, Alhamdulillah. Terus habis itu saya dikenalkan, saya menikah, saya ingin memulai hidup baru di Malang. waduh, sengsara Pak di sini, karena kita tidak punya, tidak punya apa untuk kerja, tidak ada, sampai sudah di pedagang asongan, tidak bisa makan, tidak bisa beli susu, jadi pulih bangunan, apapun kita kerjakan. Terus habis itu mungkin dengan berat-berat hidup, tapi dalam diri saya itu ada yang mengatakan, selalu menonton saya untuk jangan, seperti menasehati seperti seorang bapak gitu loh, di dalam hati saya. Saya terus bertanya, ini sopo sih, ini sopo, siapa, siapa. Dan setiap kali saya mengalami, akan mengalami kesakitan, atau mengalami rintangan, atau ujian, atau apa, itu selalu diingatkan. Tapi saya hanya berpikir pada saat itu, oh, paling kebetulan, oh, paling kebetulan, saya selalu seperti itu. Terus saya ajarin, saya merasa seperti itu, yang sangat itu sudah 15 tahun namanya, ada seperti bapak dalam diri saya, itu bicara seolah-olah itu orang itu yang bisa saya ajak komunikasi, bisa saya ajak sharing, seperti itu. Karena, kalau saya cerita ke orang lain, aduh, eh, nggak mungkin, dan mau kemana saya mau cerita tentang kesensaraan saya. Terus saya sholat, itu sepertinya di depan saya itu, jika saya menjamkan mata, itu ada orang berjubah putih, dia itu pakai kudung, tapi kudungnya itu agak maju, kerudung. Kerudungnya itu agak maju gitu, tapi saya nggak melihat mukanya. Saya tanya, sebenarnya siapa? Samen ini siapa? Dia jawab, kamu nggak perlu tahu siapa saya, saya akan menonton kamu, saya akan melindungi kamu. Tapi saya nggak mau, saya ini kan orangnya penuh logika dulu. Tapi saya nggak mau, nanti kamu iblis, nanti kamu menjerumuskan saya, dan sebagainya. Dia cuma diam, mistah, kamu tuh luang, kamu tak tonton baik, kamu nggak tak suruh makan kembang, nggak tak suruh kalap, nggak tak suruh ke gunung. Apa yang menyebabkan kamu tersesat? Uang saya ini nggak pernah, nggak pernah memberikan kamu pelajaran yang aneh-aneh. Oke, saya turut terus. Saya tanya kemana-mana, ke Kiai, ke orang pinter, ke mana sekalian, ke buru-buru. Mereka nggak bisa lihat saya. katanya cuman ada cahaya, aura saya itu pelangi dan ada cahaya putih di sebelahnya aura pelangi tersebut. Terus, saya katanya, meskipun, ibadah yang rajin, ibadah-ibadah, ibadah-ibadah, seperti itu terus. Tapi saya terus mencari selama 15 tahun. Terus, berjalannya dengan hidup, saya mulai terus, berjalan-berjalan, saya sholat seperti biasa. Habis itu, karena kita ada kesibukan, karena kami ya juga kerja, Pak Khoiru sendiri juga sibuk. Pernah ketemu sesekali, kita ya cuman hanya menceritakan hanya masalah-masalah biasa, tapi belum yang terlalu mendalam. Baru beberapa minggu, ini saya cerita tentang kehidupan saya yang setiap harinya. Pak Khoiru juga kaget, karena selama ini, beliau itu nggak ngerti dengan, ya saya kenal Ayu mulai dari masa dia masih muda, tapi dia belum tahu betul dengan apa yang saya alami, saya ceritakan semua pada Pak Khoiru. Terus saya itu, Pak, selama itu Pak Khoiru kaget, ya saya sampai seperti itu, aduh, kalau saya dulu zaman masuk jadi premen, saya bunuh itu semua rangka, dan sebagainya gitu. Saya cerita sambil nangis, karena selama ini, 15 tahun ini, saya tidak pernah bercerita pada siapapun. Kalaupun saya cerita, jawabannya cuman sabar. dan saya itu kepingin punya bimbingan gitu loh dalam hati saya, aku juga dulu apa gitu loh Pak. Terus berjalan, saya selama sakit-sakitan itu 5 tahun. 5 tahun dari dokter ini, disuruh ke sana, dokter sana, disuruh ke sini, saya ikuti terus. Karena saya ini kenapa? Sakit saya ini, tiba-tiba, secara tiba-tiba, jadi nggak ada, nggak ada keluhan, nggak ada apa, terus sakit. sakit-sakit sampai sing, sing banyak lah diagnosa, atau saya diponis sebetulnya itu banyak. Terus suatu malam kemarin, saya sakit. Kebetulan, istrinya Pak Khairul ini kan salah satu sahabat saya yang, saya sering mengajak beliau itu bercerita. Terus, istrinya ini bilang ke Pak Khairul, Mas, tolong adikmu keluar. Terus, saya telpon, Pak Khairul telpon, terus dia bilang, main aku ke rumah. Setelah saya ke rumah sakit itu, main ke rumah saya. Masih di rumah sakit, masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit, terus setelah pulang dari rumah sakit, saya ke rumah. Kamu pulang? Ya. Kamu hari ini pulang, kamu sembuh? Ya, saya dibilang itu, tapi pada saat itu, memang saya sudah sembuh, Pak. Tapi rumah sakit ini kan agak lama, prosesnya untuk keluar itu. Hingga akhirnya, saya ke Pak Khairul, kita sampai jam 2 tadi, yang diceritakan sama Pak Khairul itu, dan saya itu, terus, kamu kalau keping sembuh semuanya, dimatikan, dibaptis dengan air, dan sebagainya, Pak Khairul menceritakan. Dan setelah saya dibaptis, sebelum saya dibaptis, Pak, sore itu saya, saya itu tidak pernah masuk gereja, karena saya tidak tahu, saya beragama muslim, saya tidak pernah masuk gereja. Terus, habis itu saya gini, saya pasrah dengan apa yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan. Karena saya itu sudah merasa, capek, lelah, saya tidak tahu harus kemana, saya tidak tahu harus gimana, dan kesakitan itu sangat luar biasa. Terus, di dalam hati saya itu ada sebuah pujian, ada sebuah nyanyian, seperti, kayak di gereja-gereja. Terus saya tanya, ini apa? Saya bilang gitu, dalam hati saya, sudah kamu dengar aja, kalau kamu tidak mau mendengar, atau kamu dengar, tetap kamu dengarkan. Iya, saya dengar. Terus, besoknya, saya siap untuk dimanikan dengan Pak Koirul, lelah, tiba-tiba suami saya juga ikut, dia itu kayak, tergerak gitu, Pak ya, kepingin bantu, karena ingin, saya sama istri itu, dia itu juga ingin saya sembuh. Karena beliau sendiri, suami saya itu juga berjuang keras, supaya saya bisa sembuh. Akhirnya, setelah saya, waktu mau masuk, lelah, kok sama Pak Koirul itu, didoakan, terus sampai situ, disetel lagu, yang ada di dalam hati saya itu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini, selalu menyertai, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini, kau selalu memberi, rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapak, Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, baga, emas yang murni, kau membentuk, becana hatiku, bapak, bapak, ajar ku mengerti, sebuah kasih, yang selalu memberi, bagai, air mengalir, yang tiada, pernah berhenti. Saya mendengarkan lagu itu, Pak. Terus, saya tuh merasa, Ya Tuhan, selama ini saya, sudah lelah, memikul, dengan kehidupan, dengan kesakitan, dengan apapun, tapi saya ini orangnya, nggak mau melawan, maksudnya, bales, atau menghakimi, atau apa, biarkan saya berserah pada Tuhan. Tuhan, Tuhan, saya ingin sembuh, saya capek, dengan kehidupan saya, seperti ini. Terus, habis itu, saya masuk itu, perut saya, biasanya sakit itu, rasanya itu, kayak melilit gitu, Pak. Terus, saya bilang ke, istri Pak Hoiorul, Mbak, nanti kalau saya muntah, gimana? nggak apa-apa muntah aja, mau pipis, mau apa muntah, sudah serahkan, nggak apa-apa ya, nggak kotor, saya tuh takut gitu loh, kalau membebani orang lain. Terus, nggak, nggak apa-apa, serahkan semua, saman pasrah. Oke, saya pasrah. Di saat itu, saya nggak punya, nggak punya, keinginan apa-apa, saya cuma ingin sembuh, saya pasrah dengan apa yang, yang Tuhan mau kasih sama saya, yang mau beri sama saya. Terus, habis itu, saya masuk, saya masuk ke kolam itu, penggung saya tuh terasa sakit di sini, di pundak ini sakit, kanan-kiri. Terus, saya didoakan, dipapes dengan, Bapak Fahirul, saya sama, suami tunuk wangi, dan sebagainya. Setelah itu, keluar itu, saya lemas, padang saya tuh lemas, terus saya ganti baju, saya duduk, saya duduk, saya nangis, saya kayak, gimana ya, pada saat itu, saya bingung gitu loh, ini kok lagu ini ada di situ, kok bisa saya mendengarkan lagu ini, ini apa, saya bilang gitu. Terus, saya duduk, ya, saya ikut, saya waktu itu ikut nyanyi, karena pada saat sorenya itu, saya ada di dalam hati saya, nyanyi itu. Terus, abis itu, didoakan sama Pak Fahirul, terus Pak Fahirul itu memberikan firman-firman, dan tiba-tiba, pada saat itu, saya kan selama ini 15 tahun mencari, sebenarnya siapa orang yang membimbing saya selama ini? Siapa orang yang selalu menasehati saya, berada pada, saya di saat ruka dan ruka, saya mau apa itu, dia tahu, apa gitu. Siapa? Pada saat Pak Fahirul itu berfirman, ngasih tau ke firman saya, saya pernah mendengar firman ini, cuman, mungkin saya nggak pernah baca Alkitab, jadi, maksudnya sama, cuman kata-katanya kalau di Alkitab itu kan lebih indah. Terus, loh, saya pernah dengar ini, saya pernah dengar ini, saya pernah dengar ini, terus, Pak Fahirul dibacakan terus, saya suruh baca juga, di situ baru, di situ baru ada kata-kata begini, Dengar suara. Dengar suara di dalam hati saya. Saya sama mendengarkan Pak Fahirul itu, sampai sepasrah, saya tidak ada, kepikiran apapun nggak ada. Terus ada orang yang bilang begini, di dalam hati saya. Kamu kepingin tahu, selama ini, orang yang membimbing kamu, orang yang, yang ngasih tahu kamu, yang melindungi kamu, yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, seperti melebihi Bapak kamu. Kamu tahu siapa? Itu saya. iya. Langsung saya itu potong pembicaraan. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu, sekiranya kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Itu langsung dia nangis, Pak. Karena saya percaya gitu loh. Oh kaget saya loh. Oh ternyata selama ini, ini saya bilang gitu. Karena, terus saya mau flashback kembali ke dalam pikiran saya. Oh, selama ini saya dibacakan firman, tapi bukan melalui seperti firman kata-kata seperti di Alkitab. Dengan cara beliau sendiri untuk menasihati saya, menyelamatkan saya. Karena, yang sering saya omongkan ke, kalau di orang Mesir itu kan ngaji ya Pak ya. Yang sering saya omongkan, ayo Pak ngaji. Saya tuh, sering mengaji suami saya itu dengan kata-kata itu. Tapi dibentuk dengan seperti, cara beliau itu supaya lebih ngerti gitu. Akhirnya suami tahu, oh iya, saya pernah mendengar ini. Saya pernah mendengar ini dari istri dari istri. Bahwa di situ akhirnya saya percaya bahwa, selama 15 tahun ini saya mengerti siapa di dalam tubuh saya, siapa di dalam hati saya, siapa yang selama ini menonton saya, siapa yang melindungi kami, peserta keluarga. Begitu kiranya Bapak. Sekian, terima kasih. Amen, 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 amen. Tuhan Yesus dasyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ayu. Itulah teman-teman ya, teman-teman. Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang dibukukan. Tapi dia adalah firman yang ditulis di dalam buku. Jadi itulah perbedaan yang nyata, bagaimana Tuhan itu bisa dialami. Tuhan itu berinteraksi langsung dengan manusia. Kalau seandainya Tuhan itu tidak bisa dipahami. Tuhan itu nunjau di seberang lautan sana. Tuhan itu goib. Maka saya ingin mengatakan, berhati-hatilah dengan Tuhan seperti itu. Karena Anda tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang bisa menyatakan kasihnya. Yang bisa menyatakan kuasanya. Dan yang berinteraksi langsung dengan manusia. Karena dia yang menciptakan kita. Dari hakikat Tuhan, kita bisa mengenal Dia. Dari pengajaran Tuhan, kita bisa mengenal Dia. Dari banyak hal kita bisa menemukan Tuhan yang benar. Jangan sampai kita hanya menemukan huruf-huruf yang ada di dalam buku. Terus kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan inilah Tuhan. Nah itu bahaya sekali teman-teman. Jangan sampai Anda tersesat mempercayai sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana kita bisa memahami. Kita berkata bahwa Dia pengasih dan penyayang. Sementara kita tidak pernah merasakan secara langsung. Ibu Ayu merasakan secara langsung. Dia mengalami. Dia adalah firman. Dia adalah perkataan yang berkuasa. Perkataan yang mengubahkan. Jadi setiap kali Ibu Ayu mengalami sesuatu, ada suara yang terus berbicara di dalam hidupnya. Menuntun hidupnya. Dan itu bukan suara yang asal sekedar suara seperti suara teman. Tetapi suara ini adalah di samping dia punya kuasa. Dia punya power yang luar biasa. Dia punya pengaruh. Dan dia punya kasih. Dan yang terlebih daripada itu, suara itu adalah real dan nyata. Sehingga pada saat waktunya Tuhan melawat Ibu Ayu, semua menjadi jelas. Bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapak. Kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu teman-teman, kami mengasihi anda semua. Anda yang belum terima Tuhan Yesus. Anda yang belum percaya Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan anda dibodohi setan. Jangan biarkan anda diikat sama setan. Sehingga anda terus mengeraskan hati dan terus membenarkan diri dengan apa yang anda pahami. Tidak teman-teman. Kita perlu mengalami Tuhan secara real. Itu sebabnya bahkan Bapak Iwan sendiri, kita dengar tadi kesaksiannya, beliau tanpa diajak, tanpa dipengaruhi, tanpa dibujuk-bujuk, beliau tergerak sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat nyata. Ada kekuatan yang luar biasa yang mempengaruhi seseorang, sehingga dari dia tidak percaya, dia tidak mengerti kuasa itu bekerja, sehingga pada saat Ibu Ayu mau dibaptis, Pak Iwan pun langsung ikut serta. Yang membuat Pak Hairul Anwar juga menjadi terheran-heran. Loh tadinya yang mau dibandikan, mau dibaptis itu hanya Ibu Ayu, tetapi kok ternyata Pak Iwan juga ikut? Itulah kuasa Tuhan Yesus yang begitu nyata, yang mempengaruhi dan dinyatakan kepada semua manusia. Jangan terlambat, teman-teman. Jangan terlambat. Jangan sampai nanti, apalagi ini pandemi, Covid di mana-mana, jangan sampai nanti Anda mati sia-sia, tiba-tiba satu virus Covid masuk di dalam hidupmu, tiba-tiba Anda inalilahi, Anda akan pergi ke neraka, karena apa? Karena Anda belum terima Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa manusia ke surga. Dan itu dibuktikan, bukan hanya huruf-huruf sekali lagi, bukan hanya huruf-huruf yang dibukukan, dibuktikan dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Bahkan di bangsa Indonesia sendiri pun, itu diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Siapa manusia yang pernah naik ke surga? Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah keluar dari kuburan? Kecuali Tuhan Yesus. Kenapa dia keluar dari kuburan? Karena dia suci. Dia kodos. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah bersalah. Iblis dikalahkan. Maut dikalahkan. Dia bangkit dari kematian. Nah, manusia begitu takut dengan maut. Manusia begitu takut dengan kematian. Kalau anda percaya Tuhan Yesus, kalau anda ada di dalam Tuhan Yesus, maka kubur tidak bisa menahan anda. Anda pun akan dibangkitkan bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton!